Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Know Your Word Yourself. Saya ketahui bahwa itu adalah tentang bagaimana value diri kita ataupun value apa yang ada dalam diri kita untuk sebagai penujang dalam tujuan dalam berkarya dan hidup. Value merupakan sebuah nilai atau kepercayaan yang menurut dalam hidup sehari-hari. Nilai-nilai tersebutlah yang akan membantu menentunmu dalam bersikap. Tak hanya kehidupan sehari-hari, value atau nilai-nilai itu menentukan caramu berinteraksi dunia pekerjaan. Value ini akan terlihat dari caramu bertindak dan memperlakukan orang lain. Kita ketahui juga bahwa value dalam diri kita ini memiliki jenis-jenis yaitu pertama adalah social value. Social value atau nilai sosial adalah value yang ditentukan oleh komunitas atau lingkungan pekerjaan atau juga masyarakat. Jadi jenis value ini penting untuk dipatuhi oleh setiap kelompok atau individu karena kita hidup ini secara sosial, secara umum, social value ini disebut sebagai ethos. Contoh dari social value ini adalah solidaritas dalam bermasyarakat. Lalu ada yang namanya personal value. Personal value ini mengacu kepada value orang yang diterapkan oleh seseorang tertentu saja. Contoh dari personal value adalah kedisiplinan diri, empati, konsistensi, dan kemampuan untuk memahami serta menghargai sesama manusia. Personal value ini mengabarkan sikap yang baik, disiplin, dan empati merupakan beberapa contoh dari sebuah value personal yang harus dimiliki oleh seseorang. Spiritual value juga masuk ke dalam jenis-jenis value yaitu yang dimana spiritual value ini adalah nilai yang dipatuhi oleh individu berdasarkan kepercayaan yang dipegangnya. Atau dalam contoh agamanya. Spiritual value ini dapat didapatkan secara ataupun dirasakan dan juga diterapkan berdasarkan pengalaman pribadi. Bisa dibilang spiritual value ini lebih menekatkan kepada keimanan dan ketakwaan. Lalu bagaimana menentukan value diri kita atau mengetahui apa sih yang bagus untuk diri kita? Kita ketahui bahwa value ini bisa jadi sejenis kompas untuk seseorang menjalani hidup. Contohnya seperti ingat lagi kapan waktu kamu membahagiakan. Menjalani hidup sesuai dengan nilai yang kamu yakini selalu membuatmu merasa bahagia bahkan bermakna. Kapan terakhir seseorang ini akan merasa bahagia? Saat itulah apa yang kira-kira sedang kamu lakukan? Siapa yang terlibat? Maka kamu merasa bahagia? Pada saat momen-momen tersebut itu kita dapat mencari fail dari kita mungkin kalau kita membuat impact baik bagi sekitar ataupun kita mempunyai power dalam sebuah organisasi itu bisa dalam menentukan value diri kita. Ada juga membuat daftar value yang seseorang punya seperti yang dimana setelah kita tahu bahwa ada momen-momen bahagia kita ataupun momen-momen di mana kita tahu itu penting itu dibuat daftar berdasarkan pengalaman. Tanpa sadar kita sudah membuat daftar value tersebut untuk dimana value apa yang kita sudah rasakan berdasarkan pengalaman tersebut dapat membuat kita merasa lebih bahagia dan juga berimpat bagaimana kita menghadapi sebuah deadline yang memberikan hasil yang terbaik. Mungkin penjelasan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.